Intro Baik, selamat pagi, ibu bama, supaya semuanya, selamat tahun baru Halo, selamat tahun baru Apa kabar tahun yang baru? Apa yang baru tahunnya? Hatinya baru, amin saudara, pikirannya baru, orangnya baru, berubah-ubah Ya saudara-saudara yang juga beribadah di rumah secara online Kami juga menyapa saudara, selamat tahun baru Selamat beribadah di hari minggu pertama di tahun ini Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara mendeklarasikan sesuatu bahwa 2021 itu harus menyertai pemulihan dari kita Pemulihan dalam segalaan Pemulihan dalam segala sesuatu Kalau seorang sudah pulih saudara, sama seperti orang sakit Kalau sudah pulih, baru dia bisa keaktifitas Setuju? Hal ini yang saya ingin terjadi pada hidup kita di awal tahun ini Supaya Tuhan mulai memulihkan ketika tahun ini Sehingga di tahun 2021 Kita bisa menjalani dengan baik Saudara-saudara, saya ajak kita membaca firman Tuhan di dalam Ephesus pasal 3, ayat 14-15 Yang saya katakan ini menjadi doa pemulihan kita Atau doa kita di awal Sebenarnya ini doa yang disampaikan seorang rasul yang bernama Paulus Untuk jemaat di Ephesus Jadi doa dari seorang pembah Tuhan yang bernama Paulus Untuk jemaat di Ephesus Dan saya ingin, ini juga menjadi doa saya bagi saudara hari ini Dan sekaligus juga doa kita bersama Untuk kehidupan kita di awal tahun ini Amin saudara? Rasul Paulus mengatakan begini Itulah sebabnya aku sujud kepadanya Yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi Menerima namanya Saudara lihat Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak Yang daripadanya semua turunan yang ada di sorga dan di atas bumi Menerima namanya Jadi dasar dari doa dia adalah Sujud kepada Bapak Yang daripadanya semua turunan yang di sorga dan di atas bumi Sujud kepada Bapak Yang daripadanya semua turunan yang di sorga dan di atas bumi Artinya apa? Segala sesuatu yang di sorga dan di atas bumi Itu tunduk kepada dia Jadi ini yang berdasarkan doa kita untuk memohon pemulihan kepada Tuhan Kita memohon kepada Bapak yang pemilik sorga dan bumi Kepada Bapak Pemuasa di sorga dan bumi Saudara Rasul Paulus ingin mengatakan Bapak Tuhan Kita punya Allah yang berdaulah Bukan hanya atas sorga Tapi juga atas bumi Saudara kadang-kadang orang berpikir Tuhan dia percaya ada Tuhan Tapi kan cuma diam di sorga Tidak ada hubungan dengan bumi Sebab bumi akan berjalan dengan sendirinya Tugas alam sudah selesai Ketika dia menciptakan bumi Dengan semua proses alamiahnya Jadi bumi itu tiba-tiba berjalan secara alamiah Dan Tuhan tidak perlu intervensi lagi Itu salah saudara Dunia ini punyanya Tuhan Dan dia tetap ada dalam dunianya Dia ada di sorga Dia ada di bumi Segala yang di sorga Dan ada yang di bumi Ada di bawah kebaratan Tuhan Amin saudara Nah karena itulah saudara Kita sekarang ada di bumi Kita berdoa Sujud kepada Bapak Jadi awali tahun ini dengan semua doa Dalam doa itu ada satu perasaan sujud Kepada awan yang bergerulah Kita harus sama-sama mengatakan Kepada hidup kita Kepada diri kita Kepada hati kita Kepada pikiran kita Tuhan lah Yang berdoa Atas segala-galanya Oleh sebab itu Tuhan Ada tiga Yang menjadi isi doa Paulus Kepada jemaat Yang saya ingin juga Menjadi doa kita Di awal tahun ini Yang pertama Dia katakan Aku berdoa Yang pertama Aku berdoa Supaya ia Menurut kekayaan Kemulia Yang menguatkan Dan meneguhkan Kamu oleh rohnya Di dalam Batimu Sehingga oleh Imanmu Kristus Dia Di dalam hatimu Dan kamu berakar Serta berdasar Di dalam kasih Ini yang saya Coba simpulkan Yang pertama Doa Pemulihan batimu Dalam batimu Doa Pemulihan batim Itu hati Batim itu hati Perasaan Emosi Saudara mungkin Pernah dengar Orang luka batim Pernah dengar Sehingga Orang mengatakan Orang yang luka batim Perlu Pemulihan batim Perasaan Emosi Saudara tahu Banyak kita ini Yang terluka Secara perasaan Secara hati Karena ada orang Yang melukai kita Karena ada Yang berbuat Kasar kepada kita Karena ada Orang yang Memperlakukan kita Menurut kita Tidak semestinya Karena kita terluka Ada orang terluka Dari dia Mulai anak-anak Terluka oleh Ibunya Terluka oleh Ayahnya Terluka oleh Saudaranya yang lain Terluka oleh Temannya Dan luka itu Tidak sembuh-sembuh Sampai akhirnya Mempengaruhi Emosi dia Mempengaruhi Perasaan dia Kenapa? Terluka Jika luka itu Tidak disembuhkan Maka ini akan Jadi masalah Setiap hari Dalam hidup kita Kalau saudara tahu Sambil satu contoh Kalau saya terluka Atau seorang terluka Pada seseorang Setiap saudara Teringat orang itu Pasti luka itu Seperti menangan Kembali Betul enggak? Walaupun peristiwanya Sudah 10 tahun yang lalu Bahkan puluhan tahun yang lalu Tapi mau itu teringat Atau ada yang mengingatkan Sudah Kembali serasa Luka itu ternama Mengapa bisa teringat? Sudah tahu Saya katakan Pada akhir tahun yang lalu Ada satu hal yang Tidak adil Atau kita Memperlakukan Hidup kita tidak adil Sekali lagi Bukan orang Tapi kita Kita memperlakukan Hidup kita tidak adil Saya ingin ulangi Yang saya katakan Tahun-tahun lalu Saya katakan Coba Sudah lah Pasti punya Pengalaman bahagia Yang menyenangkan Sepanjang 2020 Betul enggak? Seandainya Saya katakan Pada saudara Ingat Satu peristiwa Yang sangat Membahagiakanmu Satu aja Di tahun 2020 Kira-kira Sudah Ingat? Ingat? Tapi kalau saya tanya Apa peristiwa Yang sangat Menyakitkanmu Di 2020 Ingat? Halo? Ingat? Saya tanya lagi Apakah di 2020 Sudah enggak Mengalami keberagiaan? Enggak pernah Merasa Senang Barang Setengah jam Satu jam aja Masa enggak ada sih? Kenapa harus orang Yang mengatakan Satu kalimat Yang hanya 15 detik 15 detik loh Hanya 15 detik Dia ngomong Satu kalimat Sudah yang Keras Yang menyakitkan Dan itu Menguasai Seluruh hati Sudah Siapa Orang Saudara Yang tidak Adil Memperlakukan Hati Sudara Batin Sudara Sudara Ijinkan Yang menyakitkan Untuk menguasai Batinmu Sementara Yang bahagia Kalau tidak Ijinkan Untuk menguasai Batinmu Akhirnya Yang 15 detik Perkataan Kasar 2020 Itulah Menguasai Hidupku Sepanjang 2020 Membuat Kauan Selangat Betul enggak? Halo Sudara 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 Setuju dengan Saya? Sudara Sudara Itu yang Terjadi Pada hidup Kita Menurut Saya Inilah Kesalahan Kesalahan Yang sering Kita lakukan Itulah Sebabnya Paulus Memulai dengan Mengatakan Apa? Meneguhkan Kamu Oleh rohnya Di dalam Batinmu Meneguhkan Kamu Oleh rohnya Dalam batinmu Meneguhkan Batinmu Menunjuk Meneguhkan Emosi Perasaan Supaya Enggak Gampang Tersinggung Enggak Gampang Terluka Amin Sudara Perlu kita Pulihkan Yang luka Tadi dulu Dalam batin Kita Perlu kita Pulihkan Sudara Sering Dengar Kata Pengampunan Pengampunan Tidak sama Dengan Melupakan Karena Manusia Gak mungkin Bisa melupakan Kita Punya Memori Memori Apapun Yang sudah Kerekam Dalam Memori Kita Tidak Bisa Dilate Sudara Tidak Bisa Dihapus Itulah Istimewanya Pikiran Kita Dibuat Tidak Ada Peristiwa Yang Begitu Kerekam Dipikiran Gak Bisa Dihapus Gak Dihengkor Gak Suka Dia langsung Dilep Namanya Left Group Selesai Tapi Bisa Left Group Dalam Pikiran Sudara Orang Itu Gak Bisa Gak Bisa Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Mengubah Persepsi Kita Tentang Peristiwa Sebenarnya Sudara Sekali lagi Memuatkan Batinmu Oleh Roh Yang Memuatkan Batinmu Luka Batin Itu Sangat Menyiksa Para Medis Para Psikolog Mengatakan Satu-satunya Cara Untuk Mengobati Luka Adalah Mengampuni Memaafkan Sehingga Kita Teringat Peristiwa Kita Gak Sakit Hati Lagi Kita Gak Terlupa Lagi Sama Seperti Luka Dalam Tubuh Sudara Kalau Dia Masih Ada Luka Itu Disiram Asam Waduh Sakit Luar Biasa Tapi Kalau Sembuh Siram Asam Gak Masalah Betul Nggak Aduh Itu Yang Terjadi Pada Kita Betul Nggak Setiap Ingat Kita Terluka Kita Sedih Kita Kehilangan Semangat Ini Yang Perlu Kita Sembukan Ya Allah Taman Ini Sudara Sehingga Dia Berlalu Sudah Berlalu Sudara Sudara Mungkin Katakan Ini Bahasa Yang Sering Terjadi Ngomong Si Gampang Ngom Si Gampang Melakukannya Coba Saya Ambil Satu Contoh Dalam Alkitab Yusuf Kalau Dia Terluka Sangat Terluka Dengan Sudaranya 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 Dia Nggak Kesayangan Ayahnya Karena Memang Dia Punya Karakter Yang Positif Di Rumah Ya Ya Sayang Sama Dia Dia Nggak Ngomong Komprom Kejahatan Sudara Sudaranya Tapi Akibat Dia Bertindak Benar Dia Berbuat Benar Dia Berbuat Benar Dia Ingin Dibunuh Sudaranya Masukkan Di sumur Tujuannya Sementik Tapi Tuhan 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 Selalu Ada Bersalah Dengan Yusuf Sehingga Cerita Akhirnya Mereka Mulai Berberat Kasian Sedikit Dan Diangkat Dari Sumur Dan Dijual Ke Mesir Artinya Pasti Kirin Dari Keluarga Dianggap Selesai Laporan Mereka Pada Orang Tuanya Ini Bajunya Dia Dimakan Harimau Anak Yusuf Sudah Nggak Ada Dianggap Hilang Dengan Kata Sisi Keluarga Mungkin Udah Dibuat Yusuf Dalam Kurung Tanda Salim Betul Sekian Rangan Nggak Diingat Lagi Keluarganya Nggak Diingat Lagi Di Sakit Nggak Mungkin Kalau Zaman Sekarang Sudah Ucapan Sudah Ada Ucapan Dianalisa Dekoransi Telah Pulang Kepangkuan Bapak Di Surga Anak Yang Kami Kasihi Yusuf Bin Yaakob Hilang Ternyata Yusuf Dijual Ke Mesir Sebagai Apa Budak Bayangin Di rumah Dia sangat Dimanjakin Tiba-tiba Harus bekerja Sebagai Buka Sebagai Pembantu Di Mesir Di rumah Potipar Bayangin Anak Manja Disingkirin Terluka Terluka Pasti Kalau kita Tapi Yusuf Terluka Nggak Kita kan Buktikan Di rumah Potipar Dia bekerja Sebaik-baiknya Dan punya prestasi Sambil Potipar Mengatakan Apa Dalam Kitab Mengatakan Apa Katanya Yusuf Semua Karena Memang Yusuf Berprestasi Semua Yang Jadi Milik Di bawah Kekuasaan Wow Naik Kenapa Karena Dia Tidak Terluka Walaupun Dilukai Tapi Dia Tidak Terluka Karena Batinya Kuat Betul Berprestasi Di fitnah Oleh Tante Potipar Masuk penjara Terluka Terluka Kalau kita Yusuf Terluka Enggak Kenapa Batinya kuat Masuk penjara Nyalakan Tuhan Enggak Tapi Di penjara Berprestasi Kenapa Hatinya Enggak Terluka Batinya Enggak Terluka Jadi Orang Terbaik Di pengetahanan Tapi Dia Pertama Kunci Penjara Bayangin Pernah Kejadian Begitu Tapi Yusuf Di penjara Ketemu Dengan Orang Yang Menjara Tenggara Mencerahkan Mimpinya Kemudian Yusuf Akhirnya Menerjemahkan Ini Mimpi Kamu Dan Yusuf Kata Bawa mereka Kalau Kamu Kembali Kepada Tolong Ingat Aku Dan Orang Ini Kembali Kepada Posisinya Yusuf Diingat Terluka Kalau Kita Terluka Tapi Sebenarnya Pada Waktunya Tuhan Ketika Raja Yang Berhimpi Teringat Kejaban Eh Di penjara Ada Seorang Yusuf Yang Dia punya Kemampuan Yang Luar Biasa Yang Manusia Tidak Punya Kemampuan Dipanggil Singkat Cerita Yusuf Aku Angkat Engkau Orang Dua Di Kerajaanku Bayangin Kenapa Karena Yusuf Ini Dimuktikan Dalam Kejadian Pasal 50 Akhir Dari Kisah Yusuf Ketika Saudara Saudaranya Yang Menjual Dia Ke Mesir Yang Membenci Dia Sekian Lama Yang Memasukkan Dia Kesempatan Datang Sujud Kehadapan Dia Untuk Minta Anggung Dia Rangkul Satu Demi Satu Dan Dia Katakan Kepada Saudara-saudara Aku Kepengganti Tuhan Memang Kamu Merancang Yang Jahat Untuk Aku Tapi Tuhan Merancangnya Demi Sebuah Kebaikan Ini Bahasa Orang Yang Tidak Terluka Secara Tidak Pernah Menyalahkan Peristiwa Tidak Pernah Menyalahkan Situ Tapi Dia Katakan Justru Karena Kamulah Dipakai Tuhan Sehingga Aku Sampai Mesir Bisa Dipahami Sudara Makanya Harus Mengatakan Aku Berdoa Yang Pertama Adalah Supaya Ia Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Artinya Apa Jangan Buang Kesempatan Untuk Menikmati Kekayaan Kemulia Alam Hanya Karena Luka Batin Hanya Karena Sakit Hati Hanya Karena Pemaraan Sekali Lagi Paulus Ingin Mengatakan Apa Kita Punya Kekayaan Dan Kemuliaan Allah Yang Disediakan Baginda Kalau Secara Batin Kita Kuat Hidup Ini Perlu Dengan Ujian Hidup Dengan Cobaan Tapi Kalau Kita Kuat Sudara Cobaan Itu Tidak Menjatuhkan Kita Cuma Sayangnya Sudara Sering Kali Kita Jatuh Karena Cobaan Kalah Karena Ujian Tidak Bisa Memenangkan Pertandingan Dalam Hidup Hidup Ini Sekali Lagi Sudara Ini Doa Yang Pertama Bagi Kita Pemulihan Apa Batin Oke Sudara Sudara Ingin Enggak Memulai Tahun Ini Sebagai Orang Yang Tidak Terluka Lagi Sudara Katakan Tapi Saya Terluka Iya Berarti Sudara Harus Memutuskan Selesaikan Dengan Diri Sudara Ada Satu Buku Saya Baca Yang Mengatakan Begini Ketika Engkau Tidak Mengampuni Itu Sama Dengan Engkau Ijinkan Dia Secara Berulang Tetap Menyakit Menyiksa Itu Sama Dengan Kita Menyakit Menyakiti Kita Berulang Walaupun Peristiwa Cuma Sekali Kenapa Berulang Karena Setiap Kita Ingat Kita Sakit Hati Setiap Kita Ingat Kita Sakit Hati Setiap Kita Sakit Hati Berulang Namanya Dimana Sudara Saya dulu punya teman SMP Punya teman SMP Kami akrabnya luar biasa Akrab luar biasa Yang penting Sering Bukan hanya di sekolah Di luar sekolah Kami sering ketemuan Sering cari ikan laga Zaman dulu ya Cari ikan laga Berusaha Dia suka Suka main gitar Saya juga Wah Kita Kemana SMP Satu ketika Kami ada Biasa Sudara Ada pepatah Mengatakan Semakin dekat kita Dengan Karena Semakin berpotensi Kita Untuk bermasalah Dengan dia Saya Pemasalah dengan dia Gak pake berantem Ya udah Agap gak kenal Agap gak kenal Bayangkan SMP Kemudian masuk SMA Kemudian Dia kuliah Saya kuliah Setelah itu Sudara Dia Dia Tetap di tebing Dan bekerja di tebing Sama-sama Sudah punya anak Ketika ketemu dia Serba salah Sudara Karena apa Walaupun dulu teman baik Tapi udah sekian lama Tak ketemu Kakak tuh rasanya Sudara Dia juga Ketemu Di satu tempat Pematian Dia ada Dia ada Eh 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 Sampai akhirnya Waktu reuni Sekolah kami SMP Dia panitia Dia datang Dia telpon saya Dia bilang Kapan Ada waktu ketemi Kawan Saya bilang Oke Ada apa Kita ketemu Lapa protokol Eh Kami ketemu Tapi Sudara Saya merasa Seperti ini Mau akrab Lagi Sebenarnya Gak bisa lagi Sekian puluh Tahun Kita sudah Sudah mengubah Hati kita Menjadi Saya kenal Dia Tapi gak dekat Lagi Dengan Dia Tahun Lalu Dikam Saya gak Sampai Sudara Sudara Ketika Kok bisa Teman Baik Tapi Sekian Lama Saya Hilang Dia Dan Itu Bukan Satu Teman Sudara Teman SMA Saya Adapun Itu Teman SMA Dia Sudah Ternyata Sudah Tugas Dia SMA SMA Satu Ketika Dia mungkin sungkan Sebilang Dia tahu Saya dimendan Tapi Dia sangat sungkan Kemendanan saya Satu ketika 20 tahun lalu Dia telpon saya Dia bilang Dib Kamu saya Dengan Kemendan Saya bilang Iya Aku lagi dimendan Boleh gak Ketemu Aku lagi Tugas Dimendan Oke Kita ketemu Tapi Kembali lagi Sudara Gak bisa Saya Tukar Dulu Saya Saya Hanya Rasa Bindan Itu ruginya Saya Ruginya Saya Adalah Seribu Tetapi Maluku 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 Cik Artinya Begini Sudara Sudara Bisa Belajar Bisa Banyak Muku Bila Perlu Cari Duga Bahwa Duga Batin Itu Lebih Menyiksa Kita Daripada Apapun Dalam Bidu Sangat Menyiksa Makanya 2021 Pemulihan Pemulihan Ada Banyak Orang Gak Punya Motivasi Lagi Kehidun Terlupa Bahwa Hanya Pening Nangis Saja Sudara Sudara Itu Sebabnya Dikatakan Aku Sujud Kepada Bapak Bayangin Pak Aku Memohon Kepada Bapak Supaya Ia Menyembuhkan Luga Batin Masuk Aku Sujud Kepada Bapak Aku Berdoa Supaya Ia Supaya Ia Menurut Kekayaan Kemulian Menguatkan Dan Menurut Kemulian Di Dalam Batin Sehingga Oleh Iman Kristus Diam Di Dalam Hatimu Rasa Luka Dikantai Dengan Siapa Kristus Yang Memuasai Hati Kita Yang Memuasai Batin Kita Dengan Kata Lain Kalau Saya Baca Ini Jangan Pernah Berpikir Kristus Diam Di Dalam Hatimu Kalau Batin Sudara Itu Belum Dimunikan Jangan Pernah Berharap Kristus Dia Di Hati Yang Terluka Hati Yang Penuh Kemaraan Hati Yang Penuh Kebencian Jangan Berharap Ingat Kata Sehingga Dipulihkan Dulu Dikuankan Dulu Batin Itu Sehingga Oleh Iman Kristus Dia Di Dalam Hatimu Barulah Selanjut Kita Berakar Di Dalam Kasih Berakar Dan Berdasar Dalam Kasih Artinya Barulah Kita Punya Kasih Barulah Kita Hidup Dalam Kasih Barulah Kita Mampu Mengasihi Kalau Tidak Hanya Ada Kemaraan Itu Yang pertama Sudara Yang Kedua Apa Doa Palu Sudah Disini Dia Katakan Aku Berdoa Supaya Kamu Bersama Sama Dari Orang Khus Dapat Memahami Kalau Tadi Dikatakan Berakar Dalam Kasih Dilanjutkan Yang kedua Betapa Lebarnya Dan Panjang Dan Tingginya Dan Dalam Yang Kasih Kristus Dan Dapat Mengenai Kasih Itu Sekalipun Ia Melampaui Segala Pertahuan Melampaui Segala Pikiran Kasih Kristus Melampaui Segala Pikiran Kasih Tuhan Melampaui Segala Pikiran Artinya Apa Apa Yang Tidak Mampu Kita Pikirkan Tuhan Bisa Lakukan Bagi Kita Makanya Perlu Dipulihkan Pikiran Kita Juga Kadang-kadang Kita Merasa Tuhan Tidak Berpihak Kepada Saya Tuhan Sengaja Melidikan Saya Tuhan Seperti Nggak Dengar Doa Saya Itu Kan Kata Kita Apakah Tuhan Memang Begitu Enggak Enggak Makanya Pikiran Perlu Dipulihkan Perlu Dibatkan Bahwa Tuhan Itu Kasihnya Lihat Betapa Lebarnya Betapa Panjangnya Betapa Tingginya Dan betapa Dalamnya Kasih Kristus Kita Semua Melihat Dengan Mata Tapi Sudara Tahu Jarak Pandang Kita Semua Nggak Sama Sesuai Dengan Ketajaman Mata Kita Betul Nggak Sesuai Dengan Sehat Mata Kita Karena Itulah Sudara Tahu Kalau Kita Kedok Keremata Ngecek Mata Disuruh Baca Huruf Dari Yang Besar Sampai Yang Terkecil Itu Untuk Mengukur Kemudian Kita Dikasih Kacamata Minus K Atau Plus K Untuk Mulai Dites Ternyata Akhirnya Kita Yang Sudah Pakai Lapis Sekarang Lalu Lalu Nampai Kacamata Lapis Sekarang Seada Yang Dilepas Ini Kita Tidak Akan Bisa Memandang Seperti Orang Lain Betul Nggak Makanya Kita Perlu Lapisan Alat Bantu Setidaknya Kita Bisa Memperbaiki Pandangan Kita Betul Nggak Betul Lalu Paham Maksud saya Makanya Orang Katakan Dunia Kita Adalah Seluas Pandangan Kita Dunia Kita Itu Sebenarnya Gak Pandangan Saya Cuma 50 Menter Desimeter Itu Dan Dunia Naya Sama 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 Sudah Kalau Sudah Belir Di Pantai Melihat Jauh Sama Ujungnya Pantai Itu Sama Pasti Pantai Tidak Tidak Sama Contohnya Misalnya Di Tidak 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 Sudah 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 Rasakan Berapa Lebar Kasih Tuhan Sudah Rasakan Berapa Dalam Kasih Tuhan Sudah Rasakan Dalam Tidak Berapa Sudah Gimana Sekali Dihalangan Dari Bapak Supaya Itu Masa Pertama Supaya Kamu Bersama Sama Dengan Segala Orang Dapat Memah Kadang Adalah Mengatakan Wah Tuhan Isus Baik Tapi Orang Mengatakan Baik Ya Baik Itu Bagi Kamu Bagi Saya Belum Dia Tidak Mengatakan Tidak Bagi Saya Belum Merasakan Kasih Tuhan Kenapa Bisa Pikiran Kita Mengatakan Tidak Kalau Saya Kembali Kepada Hidup Yusuf Tadi Itu Kalau Sudah Mengalami Nyo Begitu Sudah Jadi Orang Kudu Di Mesir Sudah Sudah Apa Lakukan Masa Bodoh Lupakan Masa Lalu Lupakan Kampung Aku Sekarang Orang Kota Aku Orang Istana Lupakan Orang Kampung Tidak Lalu Tidak Lalu Tapi Yusuf Merasa Itulah Luas Kasih Tuhan Itulah Lebarnya Kasih Tuhan Sehingga Dia Tau Begitu Saya Bawa Orang Kampung Saya Masuk Kota pemahamannya dipenuhikan, maka dia akan bisa hidup dalam kasih nah kemudian yang ketiga saudara, saya pakai istilah kemuliaan roh, ini masalah hubungan dengan Tuhan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala keberanian, ini masalah akhirnya Tuhan berkenan berdiam secara penuh dalam hidup kita bukankah semua ingin hidup saudara dikuasai Tuhan, diberikan sukacita dan bersejata sebagian tahun ini jangan dikatakan gak mungkin, gak mungkin, karena apa dia lanjutkan dengan bagi Mialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan gak tau, bikin kan, yang ngerjakan siapa? Mialah seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita, bagi Mialah kemuliaan dalam kemuliaan, dalam kemuliaan Yesus Tuhan untuk menurut sampai selama lamanya, amin jadi ini doa saudara, bagi Mialah, bagi Mialah pertanyaannya, maukah saudara dipulihkan? maukah saudara secara batin dipulihkan? maukah saudara secara pikiran dipulihkan? maukah saudara secara roh dipulihkan? jangan saudara kehilangan banyak hal bersama Tuhan di tahun ini hanya kalau saudara gak siap jangan sama saudara rugi itulah sebabnya di awal tahun ini saya ajak semua jiwa aku berdoa Tuhan aku harus dipulihkan gak perlu katakan aku mau dipulihkan karena kebuktisan ada pada anda katakan aku harus pulih saya gak mau berlama-lama dikuasai sakit hati kemarahan kebencian hari ini aku selesaikan walaupun iblis membangkitkan pikiran itu kembali saudara karena sudah kuat secara batin saudara bisa tersenyum jika engkau ketemu dengan orang menyakitimu engkau bisa dengan bangga membangkit selamat tahun baru tawar doaku Tuhan memberkatimu doa yang selamat juga ya selesai amin saudara jangan ketemunya kau hidup lagi orang ini itu berarti saudara belum sembuh belum dipulihkan tapi hari ini mumpung masih hari ketiga di tahun ini tidak perlu cari dia sudah nanti ada masalah baru lagi gak perlu tapi dalam hati saja saudara katakan Tuhan aku mengampuni dia satu bukti atau satu cara ngecek kalau saudara mengampuni dia sudah atau belum ketika teringat pada dia kau gak sakit hati lagi itu berarti benar untuk saudara mengampuni dia bisa lakukan? bisa bagi dia lah yang melakukan segala sesuatu amin Tuhan memberkati kita selamat menikmati